Ekonomi Israel yang tercermin dari produk domestik peruto anjlok 19,4% secara tahunan pada kuartal 4 2024. Ini sekaligus menjadi yang pertama dalam hampir 2 tahun belakangan. Perang dengan Hamas menjadi faktor penyebab utama ekonomi Israel. Pada kuartal 3 2024 masih tumbuh sebesar 1,8%. Adapun penurunan ini didorong oleh penurunan konsumsi swasta sebesar 26,9%. Investasi tetap di sektor usaha juga anjlok 67,8% karena pembangunan setor perumahan berhenti. Di sisi lain Bank of Israel memproyeksikan konflik berkepanjangan akan membuat Israel menelan rugi sekitar 70 miliar dolar AS atau lebih dari 1.000 triliun rupiah pada akhir 2025. Jumlah tersebut setara dengan 13% PDB. Bank of Israel memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi 2024 ini menjadi 2% dari sebelumnya 3%.